Hai siapa iya ya nanti akan kami kirimkan kebak terima kasih ya kami akan memperkenalkan menanam lompok dengan penggunaan minyak goreng kalau ibu-ibu yang hobi menanam tapi malas mengiram ini sangat cocok untuk menanam lompok dan teman-temannya seperti ini ini nanti akan kita potong menjadi dua bagian kita potong menjadi dua bagian agak banyak ke arah tempat tanahnya nanti sehingga terpotong menjadi dua bagian seperti ini kemudian pada bagian bawah tempat pemegangnya akan kita beri diubang nanti ada kain-kain nanti untuk menghisap air kemudian kita tembuskan seperti ini kemudian kita kasih janjal sedikit diubang atas belakang kita tahu sementara disini tempat kita nanti tanah yang kita buka kemudian diambil bibit tomat kita langsung marok di perasaan bibitnya kemudian kita tambahkan tanahnya kemudian ini kita angkat sebentar ini kita kasih air dan dulu untuk cuci tangan ini pakai minyak sisa minyak-minyak ini harus dibuang dulu dibersihkan dulu kemudian kita langsung ini khusus untuk ibu-ibu yang ingin bertanam lombok atau sayuran hanya tapi malas untuk menyiramnya ini tahan untuk satu bulan tidak disiram-siram sehingga hasilnya seperti ini bisa dilihat ini ini hasilnya ini sudah mau panen nah ini sudah mau panen buahnya nah ini airnya sudah agak kering nanti ditambah lagi nih kalau misalkan airnya kurang kita bisa melakukan dan mengambah airnya selamat menikmati selamat menikmati ini juga sesering ini tinggal kita tambah airnya ya ya demikian tadi sekilas untuk menanam lombok dan tomat atau sayuran lainnya sistem semi-hidroponik kita juga bisa mengasihkan pupuk sedikit mungkin satu setok teh bisa kita campur pupuk ke jenis NPK satu setok teh mungkin bisa kita aduk ke situ mungkin bisa kita disempatkan mungkin sudah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anda semua dalam rangka revolusi hijau dan ini pun termasuk RBH atau ruang belakang hijau terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati